Masya Allah, Ustaz, step-stepnya bagaimana Ustaz, cara apa namanya, dream patient, cita-cita besar itu, Masya Allah akan sangat indah, cuma berangkat di kondisi saat ini Ustaz, ya, mesjid-mesjid masih pada sepi, sholat subuh kadang-kadang cuma beberapa orang, bagaimana kita, apa ya, kira-kira tentang apa mungkin Ustaz bisa berkenan sejujurnya? Ya, tahapan yang pertama adalah intibat kepada Rasulullah SAW di dalam mengelola mesjid. Itu memfungsikan mesjid sebagai baik rumah Allah, di mana semua hamba Allah tidak boleh dibatasi waktu untuk berjumpa dengan rumah Allah. Maka mesjid tidak boleh diunci, tidak boleh dipakar. Sekarang ini Allah kan sedang dibelenggung, dipenjara oleh para penurus mesjid. Sehingga hambanya kalau mau bertemu ada jam besok. Tengah jam sebelum duhur, jam besok kepada Tuhan, dibuka. Allah baru menerima tamu-tamunya. Setelah itu Allah dipenjara lagi. Jadi dibuka lagi jam besok berikutnya. Sehingga Allah dibatasi di dalam berkomunikasi dengan hamba-hambanya. Hambanya dibatasi dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ini yang dimulai dari adalah mengikuti sunnah Nabi bahwa mesjid harus hidup, terbuka, melayani berhubungan. Sebagai baik Tuhan, sarana untuk beribadah kepada Allah harus cukup dan layak. Tempat duduk, tempat mandi, toilet, itu harus ada, bersih, aman. Kemudian tempat sejuknya juga nyaman, tidak gerak. Mungkin dengan pasang AC di masa-masa yang gerak itu bisa. Masa sejuk, orang bisa berlama-lama bertemu dengan Tuhan. Memperkomunikasi dengan Tuhan yang melalui baca Al-Qur'an, di mesjidara Al-Qur'an, Al-Qur'an yang enak untuk baca tempat yang nyaman, umum kepada Ruzjana Ismail. Kemudian ditingkatkan, masih sebagai baik Tuhan, dimana harta yang telah lebih dari cukup untuk keperluan perwadah, serahkan ke mesin, dalam tempat seorang orang, timpat, wakar, berusaha, harta-harta kelebihan dari kekayaan orang-orang yang telah memutuskan kemahiran. Itu digunakan untuk melirakan roda ekonomi jamaah. memberi modal usaha pada rakyat kecil yang tanpa modal, sebagainya. Memberi pendidikan pada anak-anak yang masih merugas sekolah dan pendidikan. Ya, memberikan jaminan kesehatan kepada keluarga ketika mengalami sakit. Nah, digunirkan dari baik Tuhan itu, sehingga harta masyarakat yang berakumulasi di mesin itu bertambah dan bertambah. Jadi, setelah mesin menjadi baik Tuhan, ditingkatkan menjadi baik Tuhan. Kemudian yang ketiga, masjid itu harus melakukan menjadi baik Tuhan. Di mana masjid itu mengirim para du'aj dari pintu ke pintu. Mereka yang belum sholat, disolatkan. Mereka yang belum menjamaah, dicemput. Ya, masjid itu tempat untuk mengundang seluruh umat untuk tiap hari resepsi menerima jawaban Allah. Berpesta, bertemu dengan Tuhannya di masjid. Maka para pengurus masjid adalah mereka yang menyampaikan undangan Allah kepada para abang-abangnya. Nah, jadi tiap hari ini lima lima kali itu ada resepsi besar. Pertemunya Allah dengan hamba-hambanya dalam syukur kristal, baga yang nikmat. Syukur di barengi dengan kenikmatan pendukung. Selesai sholat, ada minum, makan, bagi yang merukan, dan itu. Pertemunya bahwa itu rumah latihan sudah cukup punya dana. Ya, masjid itu orang lapar, hanya akan datang ke masjid. Ya, musafir kehabisan bekal, dapat bekal dari masjid. Ya, di bawah itu yang lewat, yang belum makan boleh ambil nasi di depan. Ada nasi yang meminum, ada juga. Jadi ada kreatifitas dan ikan menjemput, menjadikan nyaman. Nah, mereka yang nganggur, dipekerjakan untuk melayang itu. Ya, jadi misalnya, kami sudah mulai beberapa tahun itu menyediakan harapan pagi maupun nasi Jumat. Yang masjid adalah keluarga-keluarga yang tidak mampu, yang tidak menjadikan order untuk menyediakan, maka akan berhasil bagi maupun nasi Jumat. Hingga dia menganggur di masjidnya. Menghasilannya, media untuk berlatih, berusaha. Masjid Jogokarian bukan di kawasan pemerintah bandat ya? Kalau secara kuantik hatilah pernah dihitung. Masjid Jogokarian ini secara organiknya itu rumah ibadat apa? Untuk kira-kira berapa ratus rumah atau berapa ribu rumah itu? Ya, kita selalu update data, kita lakukan sensus masif untuk setiap bulan. Jadi Jogokarian itu wilayah Dawah. Masjidnya ada 18 RT, 4 RW, 907 Kepalan Warga, 2973 Sibah. Di antaranya yang muslim 2643 Sibah yang muslim. Kemudian muslim yang sudah wajib sholat tahun ini, itu menandai dengan umur 13 tahun ke atas, itu 2250 siwa. Nah mereka kemarin tanggal 18, baik kita berikan hak untuk memilih ketua muqtang. Pemilu duluan ya? Ya, jadi itu 2250. Jadi database itu jelas. Update-up ya? Ya. Dulu tahun 2003 ketika kita belum memulai fungsi misi sebagai baik rumah. Kita belum punya program pemberdayaan ekonomi. Itu muslim kita hanya 19 orang. Kemudian zakat mal setahun hanya 5 juta. Infak mesin setahun hanya 43 juta. Tahun yang lalu sudah punya 659 muslim. Jadi zakat mal setahun hanya 3,2 juta. Terus 100 kali lipat. Ya. Kemudian, Infaknya tahun yang lalu 12 miliar. Nah ini 11,2 juta. Tapi tahun ini meningkat wakafnya. Tahun yang lalu wakaf. Tuna untuk produktif itu jenisnya. Tahun hidup selesai dihitung. Sehingga Mesir bisa menambah aset. Nah hasil dari itu untuk biaya operasional Mesir. Infak-infak yang terimpun. 100% lagi kita gunakan untuk membangun pesan rata. Insya Allah. Jadi saya mohon maaf nih. Ini pesan penting mungkin untuk yang melihat ayam ini. Bahwa pengurus masjid harus ada kesungguhan dan kreatifitas dalam bagaimana masyarakat di sekitar itu mau datang ke masjid pertama ya. Sebetulnya tidak perlu kreatif. Perlu mengikuti sunnah Nabi. Yang sekarang ini kreatif. Ini karena tidak mengikuti sunnah ngarang sendiri. Misalnya Nabi itu memberi contoh malam hari masjid dibuka, lampunya nyala. Karena kreatif, malam hari lampunya dimatikan, lampunya dikunci. Kami tidak kreatif. Kami itu meniru Nabi saja. Karena kami ingin dicintai Allah dan diampuni dosa kami. Kul ikuntum tuha ikun Allah fadda yawni yuk bitumullah wa yamillakum buntaku. Jadi berisinya jangan kreatif. Ikut Nabi saja. Yang kreatif itu yang sekarang ini. Disuruh buka masjid 24 jam, hanya dibuka jam tertentu. Itu kan kreatif. Disuruh mengajak orang ke masjid cuma nyalakan speaker. Allah fadda, Allah fadda, begitu saja. Padahal Nabi mendatangi rumah. Bahkan sampai ada sahabat yang biasanya sholat cukup nggak kelihatan. Oleh Nabi dikunjungi. Nah kita kreatif. Itu terus nggak mau berkunjung. Merasa sudah cukup dengan menyalakan speaker. Itu kreatifitas. Kami anti kreatifitas. Nabi tunduk, patuh saja meniru Nabi. Insya Allah fadda. Jadi bahasanya jangan kreatif. Kreatif kan harus berpikir. Enggak ini sudah ada tuntutan hanya. Tiru saja. Itu lebih mudah gitu loh. Jadi yang kreatif-kreatif itu yang sekarang masjidnya macet. Karena saatnya masjid itu dibuka, ditutup. Masjid itu terang, gelapkan. Mestinya uang infak itu kesejahteraan rakyat. Sekarang hanya untuk menghiasi bangunan masjid. Itu semuanya kan kreatifitas. Akhirnya lama-lama bukan masjid. Tapi candi Islam. Karena hanya bagus bangunannya, jamahnya kosong. Sama dengan candi itu. Candi itu kan bukar. Dalamnya kan nggak ada isinya. Itu batu aja. Ya. Budur itu besar sekali. Dalamnya kosong. Itu candi. Itu memang banyak masih megang. Bikin puluhan miliar. Yang dibangun candi sebenarnya. Yang dibangun candi sebenarnya. Betul-betul. Dan kreatif yang kita mau tunduk pada Allah ini. Jadi ikut cara rasul saja. Sederhana ya Ustaz. Sudah jelas itu. Lakwakana lakum Firozidita iuswatun Hasanah. Kan gitu. Itu nabi kusa. Kuswah Hasanah. Diri aja. Jangan niru-niru yang lain lah. Ikuti rasul. Saya di atas pemerintah. Itu total unit itu 11.500 jenis. Masya Allah. Jadi saya hitung. Jumlah warga muslim. Yang laki-laki balik. Saya hitung. Dari rasio yang saya turunkan. Itu harusnya ada 6.000 orang. Jadi 22.500. Yang muslim taruh separoh. Maaf. 80%. Lalu yang laki-laki separoh. Yang balik 70%. Ketemu angka 6.000. Ya. Harusnya yang mau sholat ke musib. Tetapi kenyataan saya hitung. Cuma 100 orang. 100 orang. Artinya dalam 100 orang. 5 orang gak nyampe. Ya. Persoalannya itu. Kesalahannya. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Ya. Artinya. Masjid itu tidak mengundang. Untuk di datang. Sekarang ini coba pasar. Orang bendera. Gitu kan. Mallnya tinggi. Pakai lift. Eskalator. Sekarang meski. Masjid tinggi pakai tangga. Itu satu contoh ya. Ya. Lampunya tidak terang. Walletnya kurang bersih. Tidak banyak tempat untuk bisa nongkrong. Mino-mino. Makan-makan. Kan gitu. Sama. Dipasok juga ada impact. Impactnya untuk nyumbang pemilik modal. Kan gitu. Nah. Masjid itu. Harus dikenal. Betapa. Orang itu. Ingin nyaman. Lahir batin. Batinnya nyaman. Lahirnya juga nyaman. Ya. Makanya harus diupayakan. Masjid itu. Mengundang orang untuk datang. Sebagaimana. Pasar itu. Mengundang orang untuk datang. Apa yang terjadi. Orang datang ke pasar itu. Membawa dompet. Bahkan dia nabung. Untuk satu saat. Bisa mengundungi pasar. Sementara. Orang ke masjid itu males. Dan kadang-kadang. Tidak bawa uang. Dagangan yang disajikan oleh Allah di masjid. Ini lebih berharga. Barokat. Daripada dunia seisinya. Gak ada yang beli. Dengan dagangan itu. Karena penyajiannya tidak menarik. Ya. Nah. Maka mestinya disitu. Pasar sering mengundang artis. Ya. Ada event untuk. Public figure hadir. Supaya. Jadi magnet orang datang. Mestinya. Imam-imam masjid itu selalu hadir di masjid. Seperti public figure. Semua orang pengen datang. Pengen ketemu. Pengen minta nasihat. Pengen. Minta bimbingan. Gitu. Gadiran public figure-nya di masjid. Yang berupa imam. Yang menjadi itu. Laku. Menjadikan masjidnya rame. Nah. Sekarang. Banyak public figure umat Islam ini. Gak pernah ke masjid. Gitu. Jadi. Ya. Gak menarik kan gitu. Coba aja. Kalau. Pabrik-pabrik figure itu. Hadir di masjidnya. Masjidnya mesti rame. Kalau menirang pemilu mungkin. Ada masjid. Ya. Jadi. Saya kira. Itu yang harus di. Kembalikan. Ya. Masjid sebagai sentral. Gitu. Ya. Pasar itu. Bagaimana upaya mereka. Mendatangkan. Pengunjung. Nah. Sementara masjid itu. Pasif. Kita pernah berpikir. Ini kenapa sih orang gak datang ke masjid saya. Ya. Itu kan mesti dipikirkan. Betul. Ya. Pasar itu orang berupaya. Bagaimana orang datang ke mal saya. Pasar saya ini. Bagaimana cara menarik. Mungkin untuk pertama didatangkan. Kalau perlu artis dari luar negeri. Public figure internasional. Sebenarnya orang berbondong-bondong datang ke situ. Untuk mengenal dagangan-dagangan yang disarisikan. Nah. Sementara kita itu gak pernah berupaya. Masjid itu menjadi tempat yang. Menarik dengan event-event. Yang bisa. Merangsang kehadiran. Mulai anak-anak remaja. Maupun langsia. Betul. Jadi sekarang orang yang datang ke masjid itu. Bukan hasil usaha pengurus masjid. Tapi kesadaran pribadi. Masing-masing. Artinya pengurus masjid itu. Belum berusaha sama sekali. Menjadikan masjid yang menarik untuk dikunjungi. Begitu. Ya. Jadi. Belum ada ikhtiar masjid. Masih bergantung pada kesadaran ini. Seluruh poin-poin dari sasir. Kalau dikatakan masjid. Tiran Rasulullah paling penting. Tiran Rasulullah. Mengajak sebanyak mungkin orang mau datang ke masjid. Dan menjadikan mesjid sebagai titik. Muncul tanggit kembalinya. Terhadap masjid. Ya. Itu contohnya Rasulullah itu idola pada masa itu kan. Karena dia Al-Amin. Terhadap mulia. Secara fisik juga. ganteng. Itu kan gitu, lima waktu Nabi di masjid. Orang jahatnya, karena yang ada di masjid itu sudah tua-tua. Kita ke sebelah sepatnya. Terima kasih. Assalamualaikum.